Hai guys, jumpa lagi bersama Tia di Tia Ska Channel Di video kali ini, aku mau bikin lagi tutorial untuk youtuber pemula So, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya Biar kalian jadi orang pertama yang tau kalau aku udah upload video baru guys So, thank you and happy watching Di tutorial kali ini, aku mau nunjukin gimana sih cara masang layar akhir pada setiap video-video yang udah kita upload di channel youtube kita Seperti ini guys Layar akhir itu penting banget ya di dunia per-youtubean Karena layar akhir bisa kita gunakan untuk mempromosikan video-video kita yang lain Yang udah kita upload di channel youtube kita kepada viewers So, biar gak kepanjangan intronya, langsung aja aku tunjukin tutorialnya Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya Jadi, kalian langsung masuk aja ke browser yang ada di handphone kalian Nah, disini aku mau pakai google chrome Jadi, kalian sesuaikan aja ya dengan aplikasi browser yang ada di handphone kalian Nah, kemudian di kotak pencarian ini Kalian ketik aja youtube studio Kemudian klik enter Dan kalian pilih pilihan yang paling atas ini ya Yang youtube studio ini Kemudian klik aja Tanda titik tiga yang berada di pojok kanan atas ini Lalu scroll aja Sampai ketemu Pilihan situs desktop Nah, kemudian kalian klik aja Nah, ini kita udah masuk ke tampilan youtube studio beta yang terbaru ya Kemudian kalian klik aja menu video Atau iconnya itu seperti tanda play ini ya Kemudian kalian klik aja video mana Yang mau kalian tambahkan layar akhirnya Disini aku mau nambahin layar akhir di video aku yang terbaru Yang Shopee Howl Pasminamura ini Nah, ini aku klik ya di judulnya ini Kemudian klik aja icon pencil atau edit ini Nah, disini kalian bisa ngedit untuk judul video Deskripsinya, tagnya, thumbnail video Nah, disini aku mau nunjukin Untuk nambahin layar akhir aja Nah, disini kalian scroll aja Sampai ketemu pilihan layar akhir ini Kemudian klik aja Kemudian klik aja icon yang seperti pencil ini Nah, disini youtube udah nyediain Yang totalnya ada 6 template gitu Jadi kita bisa pilih-pilih aja Nah, untuk tanda kotak itu Itu untuk nambahin video Atau playlist yang ada di channel youtube kita Nah, untuk tanda lingkaran itu Adalah tombol untuk subscribe Jadi kalau misalnya viewers kita Klik tanda itu Otomatis mereka itu subscribe channel kita gitu Dan untuk tanda lingkaran itu Bisa kita isi dengan gambar apapun Tapi aku ngerekomendasiin Kalian isi pakai foto Atau icon subscribe gitu aja sih Nah, disini aku mau pilih template Yang di baris awal ini Yang pojok kiri atas Yang ada kotak 2 itu Nah, untuk template-nya Bisa kita isi dengan video Yang udah kita upload di channel youtube kita Dan disini youtube juga ngasih pilihan gitu sih Kita bisa pilih upload terbaru Ada juga pilihan terbaik untuk penonton Atau disini kita bisa milih video apa Yang mau kita tambahkan di layar akhir Di video yang kita edit ini guys Jadi disini aku mau pilih yang upload terbaru Nah, untuk template yang kedua Aku mau pilih yang pilihan terbaik Untuk penonton ini aja guys By the way, untuk pilihan yang terbaik Untuk penonton itu Jadi youtube bakalan ngerekomendasiin Video yang ada di channel kita Tapi yang sesuai dengan video Yang sedang ditonton sama viewers kita gitu guys Jadi yang temanya hampir sama gitu lah Jadi kalau mereka lagi nonton video tentang kecantikan Jadi video terbaik untuk penonton itu Bakalan muncul video tentang kecantikan juga Tapi kalau mereka lagi nonton video Video tentang youtuber pemula tutorial Jadi munculnya adalah video-video yang terkait dengan Tutorial dan youtuber pemula Kayak gitu guys Kemudian lanjut aja Kalian scroll ke bawah Nah, disini kalian atur aja Di menit dan detik keberapa Layar akhir itu akan ditampilkan Nah, jadi kalian bisa klik Tanda yang seperti persegi panjang ini Yang udah ada judulnya itu Kemudian kalian geser-geser aja Nah, untuk garis hitam Yang aku udah kerakin ini adalah Waktu awal Dimana layar akhirnya Pertama kali muncul di video kita ya Jadi kalian taruh aja Tepat di sebelah kiri Kedua persegi panjang ini ya Yang warna biru Sama grey ini Nah, kalau kalian mau tau Preview-nya gimana Kalian scroll aja Lagi ke atas Kemudian kalian klik tanda play Yang berada di pojok kiri bawah Video ini Kalau udah sesuai Kalian klik aja Tombol simpan Yang berada di pojok kanan atas ini Tapi kalau misalnya Belum sesuai dengan keinginan kalian Kalian bisa atur-atur lagi Di bagian bawah ini tadi guys Nah, karena bagi aku ini udah sesuai Aku klik aja Tombol simpan ini Oke deh Jadi udah selesai ya Jadi kita udah berhasil Nambahin layar akhir Pada video yang barusan kita edit itu guys See you on next video Bye Oke guys Jadi cukup segini dulu ya Tutorial kali ini Semoga video ini bermanfaat Sebelum aku close video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan komen Jadi untuk tutorial selanjutnya Aku harus bikin video apa guys Kalian juga bisa share video ini Ke seluruh social media Yang kalian punya So thank you for watching See you on my next video Bye 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 Bye